Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa dan pembaca Tribun Jatim.com dimanapun berada 5 tahun sudah kami menemani para pembaca dan pemirsa Alhamdulillah di usia yang ke 5 tahun Tribun Jatim.com Kini kami telah menjadi portal berita terbesar di Jawa Timur Kurang lebih 12 juta users dan 70 juta lebih halaman keterpacaan Telah kami peroleh setiap bulannya Tentu saja ini berkat para pembaca dan metra bisnis yang selama ini mendukung kami Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Kami sadar bahwa masih banyak yang perlu kami perbaiki Dan kami bertekad untuk menjadi lebih baik di tahun-tahun mendatang Pemirsa dan pembaca Tribun Jatim.com yang kami banggakan Tribun Jatim lahir 5 tahun lalu Melengkapi produk-produk kami sebelumnya Harian Surya Juga portal beritanya Surya.co.id dan Surya.malang.com Dan kemudian kami berkembang menjadi satu payung besar Tribun Jatim Network Dari sanalah lahir portal-portal baru Tribun Madura.com Tribun Mataraman.com Dan insya Allah dalam waktu-waktu mendatang Kami akan melahirkan portal-portal baru di Jawa Timur Kami bertekad akan menjadi panggung setinggi-tingginya Untuk warga masyarakat Jawa Timur Kami akan menjadi panggung untuk warga lokal Jawa Timur Agar bersuara di kancah nasional Bahkan internasional Tribun Jatim.com Mata lokal menjangkau Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Saya Emil Dardak Wakil Gubernur Jawa Timur Mengucapkan selamat ulang tahun yang kelima Untuk Tribun Jatim.com Tentunya sebagai salah satu media online terbesar Bukan hanya di Jawa Timur tapi juga di Indonesia Kita telah merasakan kiprah dari Tribun Jatim Dalam mengabarkan berita-berita secara faktual, objektif Dan tentunya mencerdaskan pembaca Kita hidup di era informasi Informasi ini memiliki peran yang sangat penting Untuk memperlancar proses pembangunan kita Tentunya kritisnya media juga penting Untuk menjadi sarana memperbaiki Apa yang bisa disempurnakan oleh kita Termasuk oleh pemerintah Kami juga melihat Tribun Jatim terus berinovasi Melakukan aktifasi Baik dalam kegiatan below the line Yaitu melakukan event-event bersama dengan komunitas Dan juga tentunya melakukan atau menyampilkan Atau menyajikan konten-konten digital dan multimedia yang bermutu Kami senang sekali bisa berkolaborasi dengan Tribun Jatim.com selama ini Dan tentunya mudah-mudahan Kita semua bisa terus memajukan dunia jurnalisme di era digital ini Demi pembangunan yang tentunya dapat menyejahterakan masyarakat Dan tentunya bagi sekenap insan Tribun Jatim.com Teruslah menjunjung tinggi profesionalisme di dunia jurnalistik Sukses selalu Sedulur Jatim selalu ceria Gotong royong demi pembangunan Lima tahun sudah berkarya Tribun Jatim semakin terdepan Selamatlah tahun yang kelima untuk Tribun Jatim.com Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warga Jawa Timur Tentu juga warga anak khususnya Tanggal 6 Februari Tribun Jatim genap umur 5 tahun Kita ucapkan selamat Selamat mabruk Di umur yang relatif Masih muda ini Perannya luar biasa Ikut mengedukasi masyarakat Ikut menyebarkan informasi Berita-berita yang manfaat Yang bisa membangun Dan tentu keharapan kita Disamping menyampaikan yang akurat Yang valid, yang objektif Harus berlimbang Jangan sampai hanya satu sisi Lalu timpang terhadap sisi yang lain Menimbulkan keresana-keresana ketimpangan juga Kita berharap sekali Tribun juga Awat media yang lain Itu benar-benar profesional Yang meliput benar-benar tahu masalah Yang Dewan Redaksinya juga benar-benar tahu masalah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Terima kasih Terima kasih Jatim mata lokal menjaga Indonesia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Isuk-Isuk-Isuk moco berita Ono kabar sing istimewa Tribunjatim.com tambah usia Mugomugo makin jaya Di usia kelima tahun ini Kami berharap Tribunjatim.com Sebagai media online terbesar di Jawa Timur Semakin menjadi media yang terpercaya Menjadi rujukan masyarakat Sebagai partai politik PKS berharap Tribunjatim.com Tetap menjadi mitra strategis Untuk terus memberikan pendidikan politik di masyarakat Seperti yang sudah dilakukan Saya Irwan Setiawan Ketua DPW PKS Jawa Timur Mengucapkan Selamat ulang tahun kelima Tribunjatim.com Selamat dan sukses selalu Wallahul muwafiq ila komitori Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di era teknologi yang semakin maju Tuntutan masyarakat Akan kemudahan akses informasi Juga semakin tinggi Sehingga media daring Sangat tepat digunakan Sebagai sarana penyampaian informasi yang cepat Dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu Tribunjatim.com Yang hadir sebagai salah satu media daring terbesar di Jawa Timur Mampu menjadi jawaban Dengan menyalurkan berita dan informasi yang berkualitas cepat Serta akurat Dan tentu Baik bagi pemerintah daerah Maupun bagi masyarakat Saya Bupati Lamongan Yuronur Effendi Mengucapkan Dirgahayu kelima Tribunjatim.com Semoga Tribunjatim.com Semakin mematangkan diri Terus berkarya Semakin kreatif dan inovatif Bersinergi bersama pemerintah Kabupaten Lamongan Untuk mengedukasi masyarakat Menyampaikan berbagai informasi Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Lamongan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sedari kecil Selalu membaca media Ada koran dulu Waktu saya masih SD Saya mengintip Ketika ayah saya Membaca koran Dan saya sebagian orang yang ikut Membaca koran Dari situlah Saya menjadi pembaca Dan ketika kuliah Saya banyak membaca Dari buku dan beberapa informasi Dari koran-koran Nah setelah itu muncul Beberapa media informasi Yang menyuguhkan Beberapa informasi yang lebih cepat lagi Melalui beberapa berita online Ada tribun news yang juga ikut Saya baca sebagai bagian dari referensi Pemberitaan Untuk mendapatkan informasi yang banyak Tentang beberapa informasi Kejadian dan peristiwa Serta beberapa inspirasi Tribun news bagian dari Media online yang ikut Saya baca Saya ikuti juga Untuk menjadi bagian dari pusat informasi Dan tahun ini Tribun news jatim Memperingati Lima tahun Mengedukasi Lima tahun Melakukan transformasi Dari beberapa Informasi yang Mendidik kita semua Untuk semakin Cerdas Cernih Dalam menerima informasi Atas nama pemerintah Kabupaten Pemekasan Saya ingin rasanya Menghadiahkan Satu pantun Di hari jadi Tribun news jatim yang kelima Jalan-jalan Ke kebun mama Anjing menggonggong Kafilah berlalu Selamat ulang tahun Tribun jatim yang kelima Sukses selalu Dan jaya selalu Pantun ini Saya buat memang sengaja untuk Hadiah Dari saya Kepada Tribun jatim Yang kelima Mudah-mudahan Terus menginspirasi Terus melakukan edukasi Dan transformasi Mudah-mudahan Menjadi media Yang menjauhkan diri terus Dan bahkan melawan Berita huak Terima kasih Tribun jatim Jaya dan sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat ulang tahun Untuk Tribun jatim.com Yang kelima Pada tanggal 6 Februari Tahun 2022 Saya selalu mendoakan Teman-teman Di Tribun jatim.com Agar selalu sehat Dan semakin sukses Untuk menyebarluaskan Berita Pengetahuan Informasi Yang tentu sangat penting Bagi para pengusaha Bagi kaum muda Dan bagi kita semua Tentang apa saja Yang menarik Dan tetap setia Pada prinsip-prinsip Jurnalistik Sehingga masyarakat Akan semakin cerdas Sekali lagi Selamat ulang tahun Untuk Tribun jatim.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Kak Poresta Malang Kota Kombes Pol Budi Hermanto SIK MSI Beserta staff dan bayangkari Mengucapkan selamat ulang tahun kelima Tribun jatim.com Semoga semakin maju Dan profesional Dalam menyajikan pemberitaan kepada masyarakat Terus berkontribusi positif Dalam membangun situasi kamtip mas Yang kondusif Dengan pemberitaan yang menyejukkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nuri Dayat, Kapolres Jombang Poludah Jawa Timur Ucapkan selamat ulang tahun yang kelima Media online Tribun jatim Semoga dalam usia yang kelima tahun ini Tribun jatim Menjadi media yang mampu menyajikan Berita yang aktual, faktual Terpercaya Dan juga memperkuat optimisme Yang ada di masyarakat Dan saya berharap Kedepannya bahwa media online Selalu menjadi ujung tombak Untuk menangkal berita hoax Dan mampu memberikan manfaat yang nyata Dan optimis bagi masyarakat Saya kira demikian Sukses selalu untuk teman-teman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Novi Tenovero Suat Kepala Kejaksaan Negeri Nganjo Mengucapkan selamat ulang tahun yang kelima Buat Tribun Jawa Timur Semoga Tribun Jawa Timur Bisa memberikan kontribusi positif Dalam penegakan hukum Dan terutama berperan aktif Untuk mencegah terjadinya hoax Sukses selalu buat Tribun Jawa Timur Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga di usia setengah dekade ini Tribun Jatim.com Terus berkarya Dan tetap menjadi salah satu media rujukan pembaca Se-Indonesia Dengan menyajikan berita akurat Dan berimbang Khususnya di Kabupaten Pamekasan Saya Kapolres Pamekasan AKBP Rogi Trianto SIK Mengucapkan selamat ulang tahun kepada portal media online Tribun Jatim.com Yang kelima tahun Saya berharap Tribun Jatim.com Selalu menjadi portal media online terdepan Dalam menyajikan berita aktual Mendidik Dan menjadi referensi informasi yang inspiratif Bagi masyarakat Pamekasan Sukses selalu Tribun Jatim.com Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Kapolres Duban Beserta seluruh jajaran dan staff Mengucapkan selamat ulang tahun Tribun Jatim.com Yang kelima Semoga Tribun Jatim.com Bisa membawa Harapan baru Di tengah Gempuran berita hoaks Memberikan informasi yang kurat kepada masyarakat Dan Tribun Jatim.com Dapat bekerjasama dengan kepolisian Semakin baik kedepannya Bila Taufik Balitayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!